Intro Tampil istimewa, Vinicius Junior bakal naik gaji di Real Madrid Real Madrid dikabarkan siap untuk memagari pemain sayap Vinicius Junior dengan kontrak jangga panjang Pemain Brazil itu telah menikmati musim terbaik dalam karirnya di musim ini Ia mencetak satu-satunya gol dalam final Liga Champions 2021-2022 melawan Liverpool di Paris Pemain berusia 21 tahun itu mengakhiri musim dengan 21 gol dan 17 asis dari 48 penampilan di La Liga dan Eropa Menurut Daily Mel via Sport Mode, pada Senin 30 Mei 2022, Los Blancos siap untuk menghadiahi bintang baru mereka Dengan tawaran kenaikan gaji dan kesepakatan yang lebih lama Laporan tersebut mengklaim bahwa Vinicius Junior akan menghasilkan sekitar 10 juta poster link per tahun Di Real Madrid dengan kontrak yang akan berlangsung hingga akhir kampanye 2027-2028 Vinicius Junior menjadi bintang dalam kemenangan 1-0 Real Madrid atas Liverpool pada final Liga Champions 2021-2022 Pada Minggu 29 Mei 2022, Dini Hari Waktu Indonesia Barat Dalam laga di Stade France itu, Vinicius Junior menjebol gawang Liverpool, kawalan Alisson Becker pada menit ke-56 Gol itu mengantarkan Real Madrid meraih gelar Liga Champions 2021-2022 Vinicius juga mencetutkan pencapaian spesial dalam laga tersebut Pemain asal Brazil itu mencetak gol pada usia yang terbilang muda yaitu 21 tahun, 10 bulan, dan 16 hari Catatan tersebut membuat Vinicius masuk daftar pencetak gol muda pada final Liga Champions Menurut cetatan Suauka, sebelumnya sudah ada tiga pemain yang juga mencetak gol di final Liga Champions pada usia 21 tahun Vinicius Junior mengikuti jejak Lionel Messi pada tahun 2009, Marco Sensio 2017, dan Kai Havertz 2021 Pencapaian yang tak mudah karena mampu mencetak gol pada laga kursial di final Liga Champions Vinicius Junior pada akhir pekan lalu mengisyaratkan bahwa dia akan menerima kontrak baru Pemain sayap tersebut yang dikutip dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa dia ingin terus membuat sejarah bersama Real Madrid Setelah 9 tahun, Isco resmi pamit dari Real Madrid Pelayanan Spanyol Isco telah resmi berpamitan angkat kaki dari klub raksasa Liga Real Madrid Isco gabung Madrid sejak tahun 2013 silap, mantan pemain Valencia dan Malaga ini kemudian jadi salah satu anggota penting RL di lini tengah Ini tak lepas dari kreativitas yang dimilikinya, tapi beberapa musim belakangan ini kesempatan bermainnya di Madrid mulai berkurang Tapi ia sangat sukses di Madrid, total Isco sudah meraih 19 gelar juara, 5 di antaranya adalah trofi Liga Champions Isco sebelumnya sudah santar bakal disebut bakal cabut dari Real Madrid, pada akhirnya kabar itu memang sudah menjadi kenyataan Pada hari Senin 30 Mei 2022 ini, Isco pamit angkat kaki dari Real Madrid Yang mengucapkan salam perpisahannya pada klub dan para Madridista via akun Instagramnya Ketika saya berada di Malaga dan saya tahu saya harus pergi, saya bertunangan dengan tim lain Tapi Real Madrid mengetuk tim saya dan Real Madrid tidak bisa dan tidak boleh ditolak Meskipun selalu ada pengecualian, tulis Isco Saya ingat mengatakan kepada orang-orang persetan dengan Madrid yang belum memenangkan Liga Champions selama bertahun-tahun Dan saya merasa itu akan segera terjadi dan La Desima tiba, semua yang terjadi setelahnya sudah menjadi sejarah 9 tahun kemudian waktu saya di klub yang memungkinkan saya untuk memenuhi semua impian yang saya miliki ketika saya masih kecil berakhir Selain memenuhi mimpi memenangkan lebih banyak gelar daripada yang saya banggakan Bermain dengan orang-orang hebat, bertemu orang-orang luar biasa Saya punya waktu dan mereka bisa mengambil bayi lau saya dari saya Karena tanpa ragu, saya menyimpan yang baik dan saya harap Anda juga Lebih lanjut, Isco menuliskan ucapan terima kasih kepada semua orang di Real Madrid Mulai dari rekan pemain, staff klub dan juga staff pelatih Tentu saja ia juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Madridista Ia bersyukur karena terus mendukungnya selama ini di Santibrabeu Saya ingin berterima kasih kepada rekan satu tim Pelatih, staff pelatih, fisioterapis, kitman, pekerja di Valdebebas dan Santibrabeu untuk semua pekerjaan Cinta dan dukungan yang diputuhkan semua orang dan yang tidak pernah kurang dari saya Saya juga ingin berterima kasih kepada para penggemar yang menyambut saya dengan cara luar biasa sejak hari pertama Dan yang menemani tim ini di setiap sudut dunia Ngomong-ngomong kemarin saya memberi tahu seseorang teman bahwa ia tidak mengerti mengapa mereka mengadakan pesta Cibilis Jika trofi UCL nomor 15 sedang dalam perjalanan Hahaha Gareth Bell cuma main 7 menit di Liga Champion 2021-2022 Tetapi raih trofi cuara kelima Fakta menaik datang dari penyerang sepenyama Yannick Gareth Bell Yang meraih trofi juara Liga Champion 2021-2022 Berkat kemenangan 1-0 atas Liverpool Minggu 29 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Gareth Bell tercatat hanya bermain selama 7 menit di sepanjang galeran Liga Champion pada musim 2021-2022 Ia pun menjadi pemain last blankos dengan menit tersedikit 7 menit ia dapatkan dari 2 laga Masing-masing 3 menit di pertandingan lag pertama 16 besar restoran rumah PSG Serta 4 menit di laga lag kedua perempat final melawan Chelsea Dari 7 menit tersebut Gareth Bell meraih trofi juara yang sekaligus menjadi kelari Gareth Champion kelimanya Setelah musim 2013-2014 2015-2016 2016-2017 dan 2017-2018 Secara keseluruhan Musim ini Ia tercatat hanya bermain sebanyak 7 kali di semua acong dengan mencetak 1 gol Ia seakan menjadi nama yang sudah dilupakan di sekutera Madrid Bahkan pemain yang berusia 32 tahun tersebut Tak terlihat terlalu antusias merayakan gelar juara timnya Besar kemungkinan Madrid di Cinder Trafer musim panas kali ini Bakal benar-benar melepaskan Gareth Bell secara permanen Mengingat kontribusinya sudah sangat minim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!